ini sawahnya teman-teman dan si tetaninya itu duduk di sini yang disini punya garis polisi tapi caranya udah lama ya kok merinding ya teman-teman yang bayangin aja minum racun gitu itu kan kita jalan merinding ya ya bayangin ya nggak nggak ke teman-teman oke teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kawan-kawan semuanya dengan konten penghantar jenazah Harry Rebon teman-teman dan kali ini kita baru saja keluar dari rumah duka lokasi nya masih ada di Bojonegoro teman-teman dan ini beneran pelosok rumahnya ini agak masuk ke dalam waktunya belum malam teman-teman jam 11 baru jam 11 dan ini kita akan melautui lagi-lagi jalur yang lumayan serem karena kita mbak ambulang dan jalur-jalurnya itu katanya si lomo yang serem sudah tidak ada orang yang serem sudah tidak ada orang yang serem jadi ini adalah pusatnya bambu banyak bambu-bambu ya di sebelah diri terima kasih 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 jadi menurut warga sih kita sudah ada pernah kejadian di sini itu petani teman-teman ah gak tahu gimana keliru minum obat ketanya meninggal di jalur ini di obat yang mau disemprotkan itu ditaruh aqua kita situ gitu di sekitaran sini dan mengakibatkan daerah disini lumayan serem malam dan kita berada disini sekarang daerah disini disawah-sawah dan disini teman-teman nah ini samanya kiri itu kelihatannya jadi pas di pinggir disini teman-teman pinggir disini lalu dia istirahat disini jalan ini duduk ngambil air minum ternyata yang diminum keliru obat dan akhirnya meninggal telah mendapatkan sudah ditolong sih sudah terlanjur menjalar semuanya ke seluruh buksinya dan katanya disini katanya sih katanya sih sering ada sesuatu interaksi dan kita berada disini kita bangun kita bangun selamat apte kita bangun kita bangun semuanya japan licy saya coba jadi kejadiannya persis di sebelah sini ini sawahnya teman-teman dan si depannya itu duduk di sini ini ada garis polisi karena gadanya sudah lama ya Tau, kok merinding ya teman-teman ya bayangin aja minum racun gitu itu kan kita jalan merinding ya bayangin ya enggak-enggak aduh, rusak lagi otaknya enggak-enggak ya kita jalan teman-teman jadi memang apa ya kalau sudah badan capek badan lelah itu pikiran sudah enggak fokus teman-teman pikiran enggak fokus ya akhirnya kita itu mau minum keliru yang diminum saya terung jadanya terus kemana ini mestinya sih lurus semua ya ini keliru kayaknya oke kita sampai di jalan raya beneran enggak keliru berarti ya abang-keliru jadi gimana teman-teman ya begitulah ya kulip-kulip hidup manusia ya kita enggak ngerti kapan kita dipanggil dengan keadaan seperti apa ya teman-teman yang pasti kita lakukan adalah selalu berhati-hati selalu berdoa dimanapun kita berada teman-teman baik itu matanya terus ikar semuanya juga terlindung dari marah bahaya karena kita hanya sebatas berusaha dan kembali Allah yang menentukan segalanya baik hidup dan mati kita itu Allah yang menentukan kita hanya sebatas berusaha kita berikhtiar teman-teman udah mulai sepi sih warga sekarang yang keluar rumah ya udah malam waktunya istirahat ya itulah teman-teman perjalanan malam kita kali ini habis dengan terjenazah lalu kita lihat di TKP yang seorang petani minum obat dan meninggal udah cepat berhenti disitu lihat kondisinya seperti itu teman-teman semoga kita semuanya diberikan kesehatan keselamatan pelindungan dimanapun berada ya dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe dibantu subscribe yang belum share dibantu share teman-teman agar nanti kita bisa semangat membagikan cerita-cerita tentang pengalaman penghantaran jenazah teman-teman dan jaga diri kalian baik-baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh